Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya gak paham LFP itu apa. Kan aneh? Sering bicara LFP, LFP, Lithium Ferofosfat, Tesla gak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Baik, terima kasih Gus Muaymin. Pak Slon nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, Lithium Ferofosfat. Saya gak tahu ini pasakan nomor satu ini anti nikel atau gimana, mohon dijelaskan. Masih ada waktu Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga gak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, Lithium Ferofosfat, tadi udah saya bilang kan. Lithium Ferofosfat, itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium? Lithium Ferofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup, baik. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Mohamim Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak dua menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua hada etikanya. Termasuk, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebaan definisi, tebak-tebaan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita, menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, perujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita. Intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun, dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya, di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muaymin, waktu ada habis, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urutua, Bapak Gibran Raka Bumi Raka, untuk menanggapi waktunya satu menit, dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, LFP, Litium Fero Fosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya, sering nggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya nggak paham? Aneh lho. Saya jelaskan sekali lagi, Litium Fero Fosfat, itu adalah alternatif dari nikel. Intinya, ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu lho Gus yang saya maksud. Apakah Gus Mohamin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih, Pak Gibran. Baik. Kami lanjutkan. Mohon tenang dulu, Bapak, Ibu. Cukup, Bapak-Bapak. Bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1, Bapak Mohamin Iskandar, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Bumi Raka. Waktu Anda satu menit, Bapak. Silahkan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabeikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari polisi kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal kegabah, ini soal keberanian dan kepertihan. Waktunya habis Bapak Mohaimin. Terima kasih.